lagi ngasih pakan ayam bangkok ayam-ayamnya bandel-bandel ini ayam bangkokku lagi linciran semua mereka berbut makan ayam bangkok ini juga ada ayam-ayam layer wow ini pur tak kasih nasi tak kasih daun bayam ya daun bayamnya tadi aku blender biarnya tuh tuh lahap karena lapar bukan karena apa-apa lahap karena lapar pagi tadi sebenarnya udah tak kasih sih nah tuh habis kan dia makan daun bayam makan nasi sama pur karena memang harga pakan kan mahal ya jadi kita harus pinter-pinter membuat pakan alternatif yang penting ayamnya penyang ayamnya sehat ini ayam-ayam ini akan jadi indukan-indukan ayam kalau sudah bertelur baru yang anakannya itu kita jual nanti ini akan jadi indukan-indukan ayam itu dia gerimis guys ini kanan-indukan ayam yang bisa kita manfaatkan ini kameranya agak muter-muter karena aku megangnya megangnya bayam nasi biar nambah banyak bakannya basah ini ngasih makan seperti ini biar ayamnya itu sama aku lulut ya jadi biar dia gak takut karena ini kalau aku ini juga kadang-kadang ayamnya takut jangan berantem jadi ayam kampung ini ayam kampung ayam bangkok ini enaknya gini makanannya bisa di alternatifin beda dengan ayam-ayam broiler atau ayam-ayam apa nah ini anggil ini aku lagi ngasih pakan eyalah ada yang bertengker tuh di atas ayamku bangkok anakan ini sebenarnya umurnya bareng ya tapi karena dia makannya tuh mungkin kalah turun coy kameramenya jadi pinggung kan muter-muternya jadi yang gak mau deket yang gak makan biarin yang gak takut sama saya ya makan yang takut sama saya gak makan kerr nah jadi membuat ini salah satu trik ya biar ayamnya sama kita itu gak takut ini kalau sama orang yang gak dia kenal ya takut udah lari berr gitu kadang-kadang saya kadang-kadang saya juga gitu kalau sehari dua hari gak pulang gak ngasih makan ayam ini waktu saya pulang terakhir tuh ayamnya juga takut seolah-olah dia ini seolah-olah dia ini ini memang banyak jagonya ya kejantannya nanti kita carikan indukan indukannya entah yang kampung entah yang apa gitu ngasih makan ayam ini seneng tapi geliran beli sentratnya yang pusing tapi yang namanya ayam kampung itu kan memang gak boleh full sentrat ya nanti jatuhnya ayamnya jadi ayam ini ya ayam broiler jadi makanannya kadang-kadang kita campur daun kates daun bayem daun singkong kadang buah-buahan sisa-sisa ini apa sisa-sisa sayur di rumah itu tak kasihin biar dia kuat makanannya gak cuman sentrat ada nasi karena nasi katanya karbohidratnya gede jadi kalau dimakan ayam katanya ayamnya gede-gede gendut-gendut kayak aku gitu ini biasanya aku taruh di tempat-tempat makan yang itu tuh itu sengaja gak aku isi ayamnya biar nurut nih nih am aduh aduh makan ini ayam-ayam layar ini ini buah andal banget ini kalau dibilangin kalau ini si buta ini ini ayam si buta dia makan sentrat ada nasi ada bayem daun singkong daun papaya ayam makanannya basah biarkan dia puas tuh suaranya kerukuknya juga keruk-keruk-keruk masih anaan ini kampung ini ini jago kampung ini gak tau nanti itu ini enggak ini jago kampung nih nih kecil kalau sama yang ini beda dia tuh suaranya keruk-keruk-keruk suara tiada banding sudah mulai belajar keluruk artinya dia sudah mau dewasa keruk-keruk keluruk-keluruk sendiri enggak ada yang ngajar-ngajarin ada-ada 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 wuluh 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 ayam layar ini ayam larmut layar modifikasi aduh capek juga guys udah ya ini tak spill kandangku tuh kandangnya kayak gini doang ini bawahnya semen sebenarnya tapi udah tebel jadi taiknya tuh ini ruangan tidur ini lampu lampunya kita buat otomatis ya tuh barunya halah kasih belin otomatis berapa ini 20 ribu atau 15 ribu tuh malu dia jadi ini kandang yang pakai tempat kosong ini tadinya tempat kosong banyak hantunya udah ya semuanya ya terima kasih sudah menonton dadah tuh pemancar radio SGP Sri Bawono peng 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 terima kasih terima kasih Terima kasih.